Akhir Polemik Pengantin di Bogor menghilang Polemik pengantin menghilang di Bogor setelah sehari menikah akhirnya menemui titik terang. Setelah terungkap alasan menghilang, Anggi Anggra ini pun diceraikan sang suami. Sebab Anggi belum move on dari mantan pacar. Sempat dikira hilang, Anggi ternyata sengaja kabur guna menemui mantan pacarnya. Belakangan, sosok pria yang bikin Anggi tega menghianati cinta sang suami pun terungkap. Anggi nekat memilih mantan pacarnya itu ketimbang Fahmi yang telah menikahinya sejak 25 Juni 2023. Demi mantan pacar bernama Adriaman Lase, Anggi rela terbang jauh-jauh ke Medan. Lalu dari Medan, Anggi pun hijah ke Bandung guna menemui Adriaman sang pujaan hati. Namun belum sempat bertemu sang pujaan hati, Anggi keburu ketahuan oleh keluarganya. Bak mengejar-ngejar sang mantan pacar, perkenalan awal Anggi dan Adriaman terkuat. Perihal kronologi kepulangan Anggi, pihak kepolisian menceritakan detail. Bahwa Anggi langsung dijemput keluarganya ke Bandung, dan Adriaman Lase turut dibawa ke Bogor. Langsung bertemu Fahmi, Adriaman tampak canggung. Dalam video viral dan foto yang didapatkan tribunusbogor.com dalam konferensi pers, Adriaman terlihat tertunduk lesu di samping Fahmi. Pun saat Fahmi mengungkap nasib Anggi yang akhirnya ia ceraikan, pria yang mengenakan kaos abu-abu dan celana krem itu hanya diam saja. Fahmi lantas tegas mengurai keputusannya. Bahwa ia rela mengikhlaskan Anggi untuk dinikahi dengan sang mantan pacar, Adriaman. Keputusan untuk cerai dari Anggi itu rupanya beralasan. Fahmi kadung sakit hati karena sang istri lebih memilih mantannya dibanding dirinya. Soal keputusan Anggi yang memilih Adriaman Lase daripada Fahmi itu turut diketahui pihak kepolisian. Polisi menyebut bahwa Fahmi sudah ikhlas jika Anggi dinikahkan saja dengan Adriaman. Atas kasus tersebut, Fahmi gak melanjutkannya di ranah hukum. Fahmi sudah merelakan semua tabungannya yang habis untuk pernikahan hingga pengkhianatan cinta Anggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!